Intro Menjelang pemilu Pilpres dan Pilek pada April 2019 mendatang, Deloper atau delegasi kelompok rakyat Sumatera Utara membagikan sebanyak 110 kacamata baca pada para masyarakat Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai di halaman parkir kantor Deloper Sumatera Utara, di Jalan Menteng Raya Kecamatan Medan Denai, Kota Medan. Sebelum diberikan kacamata, terlebih dahulu para warga diperiksa matanya sesuai dengan plus minus mata masing-masing. Ketua Deloper Sumatera Utara Mangapul Simbolon mengatakan, Deloper adalah organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pertanian dan kesehatan. Kegiatan pembagian kacamata kepada masyarakat ini merupakan wujud kepedulian khususnya menjelang pemilihan presiden dan legislatif 2019. Deloper pada saat ini melakukan kegiatan Baksos dengan membagi bagian kacamata gratis ke khusus warga Kelurahan Medan Tenggara. Harapan kita adalah supaya Deloper dengan program lingkungan dan kesehatan mampu menyapa atau datang menyapa warga Kelurahan Medan Tenggara. Harapan kita dengan membagi kacamata baca ini, warga Kelurahan Medan Tenggara tidak keolahan komunikasi dengan sulitnya membaca. Dan harapan kita apalagi yang namanya Pilpres mau berlangsung, ya supaya Pilpres juga jangan salah cucuk, sehingga secara profesionalnya kita katakan Pilpres berlangsung dengan baik, aman dan ketip, tidak salah cucuk, tidak juga nanti dua kali cucuk, sehingga batal. Ya, hak ibu, bapak harus kita jaga juga. Dari Sumatera Utara, Zak Ahmad, Tribrata TV, Salam Tribrata!